Intro Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Intro Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Persaingan moda transportasi bis pada jalur Malang Jakarta, semakin hari terasa semakin ketat. Para operator bis di jalur ini, dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kepada para penumpangnya. Intro Sudah bukan rahasia umum, jika karakteristik penumpang Malang dan Surabaya yang menuju Jakarta, menitikberatkan pemilihan armada bis, dari sisi kenyamanan dan pelayanannya. Intro Salah satu perusahaan otobis, yang bisa dikatakan sebagai pendatang baru pada trayek bis Jakarta-Malang, adalah 27 Trans. PO yang sebelumnya terkenal sebagai bis pariwisata ini, memberi gebrakan-gebrakan baru di jalur akap, sehingga kini mulai mendapat tempat, di hati para penumpang bis trayek Jakarta-Malang. Belum lekang dari ingatan kita, ketika dirilisnya bis presiden kelas oleh 27 Trans, yang menjadikan level kemewahan sebuah pelayanan bis antar-kota antar-provinsi, menjadi naik beberapa tingkat. Pelayanan papan atas yang disediakan oleh 27 Trans di trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya, memang menembak pangsa pasar penumpang kelas menengah atas. Harga tiket yang dibanderol sedikit lebih tinggi oleh 27 Trans, diimbangi oleh pelayanan papan atas oleh armada bis serta kru dari 27 Trans. Bukanlah hal yang mengherankan, jika kini perkembangan PO yang satu ini, bisa dibilang cukup pesat pada trayek bis Jakarta-Malang. Bahkan penambahan jam keberangkatan, sudah dilakukan oleh pihak 27 Trans, melihat antusias penumpang yang cukup tinggi pada perusahaan otobis yang satu ini. Pelayanan presiden kelas dari 27 Trans, yang menggunakan konfigurasi tempat duduk mewah 21, terbukti telah menghipnotis pada penumpang trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Kelas pelayanan papan atas kepada para penumpang, telah membuat bis-bis 27 Trans selalu dipenuhi para penumpang setiap harinya. Inovasi dari 27 Trans ini, dilanjutkan dengan meluncurkan layanan bis kelas eksekutif. Bis kelas eksekutif pada 27 Trans, menyediakan 26 kursi mewah dengan konfigurasi kursi 22. Harga tiket kelas eksekutif yang dibanderol seharga Rp340.000, menawarkan suatu kemewahan, dan bisa dikatakan menjadi pesaing berat bagi para operator bis pada jalur Jakarta-Malang. 27 Trans memang menyasar konsumen premium kelas menengah atas, dengan menyediakan pelayanan yang tergolong premium. Mulai dari interior bis yang ditata sedemikian rupa, hingga pelayanan makan, serta pelayanan kru selama perjalanan, yang juga bisa dikatakan premium. Kesuksesan yang diraih 27 Trans pada trayek akap pertamanya di jalur Jakarta-Malang, membuat 27 Trans kini mencoba peruntungannya dengan membuka trayek bis akap baru. Kota Malang tetap menjadi home base bagi armada bis 27 Trans, dan kota yang akan disinggahi pada trayek akap terbarunya adalah Kota Kembang, Bandung. Kota Bandung, memang belum memiliki bis dengan pelayanan premium seperti yang disuguhkan oleh 27 Trans. Disinilah kehebatan dari pihak manajemen 27 Trans, dalam melihat peluang, dengan langsung menerjunkan armada bis mewah presiden kelas ke Kota Kembang, Bandung. Dengan dibukanya trayek Bandung-Malang, maka 27 Trans sekaligus mengukuhkan diri, sebagai operator bis akap termewah di Kota Bandung. Bagaimana pendapat Sobat Traveler, mengenai trayek terbaru dari 27 Trans ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar.